Kembali lagi bersama kami, Tech Harmony. Kali ini kami akan membahas produk terbaru dari merek S&D Way. Merek terpercaya untuk alat ukur digital. Untuk mengukur kekerasan suatu material. Atau bahasa Inggrisnya, Lip Hardness Tester. Yuk, kita buka produknya. Di sini ada hard case-nya seperti koper. Ini aman sekali. Di sini kita lihat produknya, ada manualnya. Kemudian unitnya sendiri. Dan ada kertas printernya di sini. Ada kabel charger-nya, micro USB. Dan ini ada impact probe-nya, D-Time. Ini untuk pembersih probe-nya. Dan ada blok kalibrasinya. Waduh, berat banget ini. Pertama kali yang kita lakukan adalah mengkalibrasi alat ini terlebih dahulu. Kita buka blok kalibrasinya yang tadi. Nah, di sini terdapat sertifikat kalibrasinya dari blok ini. Bisa dilihat ada serial number-nya. Dan di sini adalah nilai hardness-nya dari blok ini. 785 HLD dengan akurasinya plus minus 3 HLD. Ini blok kalibrasinya. Setelah bloknya kita keluarkan, kita nyalakan alatnya dengan memasangkan impact probe-nya terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol power. Alatnya sudah nyala. Kita masuk ke mode kalibrasi dengan menekan menu. Pilih calibration. Dan akan muncul layar seperti ini. Calibration 0 of 5. Kita dibutuhkan 5 kalibrasi. Kita tempelkan alatnya seperti ini. Kita kokang terlebih dahulu. Dan tekan tombol atas. Tembak. Diukur sampai 5 kali di titik-titik yang berbeda dari blok kalibrasi. Nah, hasilnya sudah keluar di layar. Setelah 5 kalibrasi, kita mendapatkan average 781 HLD. Dengan reel-nya, reel-nya kita sesuaikan dengan apa yang ada di sertifikat kalibrasi, yaitu 785. Tekan tombol 7, 8, 5, dan enter. Setelah bunyi pip, berarti sudah. Kita tekan tombol back untuk kembali. Fungsi lain dari alat ini kita bisa lihat melalui tombol menu. Tekan tombol 5, menu. Di sini ada opsi pertama, yaitu measuring setting. Kita masuk, tekan tombol enter. Yang pertama ada direction of impact. Di sini kita bisa melihat bagaimana arah dari prop yang Anda gunakan ini bagaimana untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Umumnya yang paling awal adalah ukuran secara vertikal seperti ini. Kemudian kita kembali. Di sini ada average time. Di sini ini untuk mengatur seberapa banyak pengukuran yang Anda harus lakukan untuk mendapatkan nilai average-nya. Standarnya adalah 3 kali pengukuran. Kemudian ada pilihan material. Material mana yang paling sesuai dengan yang akan Anda ukur. Sudah ada nilai presetnya. Kemudian ada pilihan unit. Di sini Anda bisa pilih unit mana yang mau Anda pakai untuk hasil pengukurannya. Bisa dipilih melalui sini atau tekan tombol unit. Kemudian ada tolerance. Ini untuk mengukur minimum dan maksimum hasil pengukurannya. Untuk HLD 170 sampai 960. Kemudian ada pilihan Anda mengukur hardness atau strength dari material. Kemudian kita back. Opsi kedua di menu adalah print. Untuk menge-print hasil pengukuran. Bisa melalui menu atau bisa melalui tombol print di alat. Kemudian ada record. Di sini Anda bisa melihat record pengukuran yang sudah Anda lakukan. Kemudian ada system setting. System setting kita bisa mengatur apakah alatnya auto save. Remove gross error atau auto data transfer. Bisa memati atau nyalakan bunyi pada keyboard. Setting alarm. Brightness alat. Waktu untuk tercetak juga di hasil print. Kemudian ada language. Di sini kalau Anda tidak sengaja alatnya tersetting ke bahasa China. Anda bisa mengubahnya di sini. Kemudian ada tombol kalibrasi yang tadi kita gunakan untuk mengkalibrasi alat. Dan ada juga about untuk software dari alat. Sekarang kita akan mencoba fungsi printnya alat ini. Pertama kita melakukan pengukuran. Sebanyak jumlah average yang dibutuhkan yaitu 3 kali. Setelah diukur 3 kali dia akan mengeluarkan bunyi pip-bip. Ini sudah selesai. Anda tekan tombol print. Hasil printnya seperti ini. Hasil printnya seperti ini.